selamat menikmati gampang banget diaplikasikan kalian cuman cukup apply eyeliner magnet ke mata kalian terus kemudian kamu tancepin aja bulu mata palsunya that's it, kayak ngelam gitu doang guys, jadi it's very easy ya aku sih belinya sih lewat Shopee nah namanya tuh wing wing ini dia nih, jadi aku akan tampilkan disini ada 3 macem magnet eyelashes yang aku beli dari dia dia sih punya banyak beberapa macem lagi yang lain, cuman aku beli yang yang looks natural yang natural looks, jadi aku belilah yang 3 macem ini ya guys nah ini untuk klasik kedua aku beli yang kitty dan kemudian aku beli yang witty nanti aku akan tampilkan disini penampilan mata saya menggunakan 3 macem ini jadi kalian bisa melihat perbandingannya dan semoga video ini juga bermanfaat buat kalian yang bingung mau pilih yang mana ya pengalaman aku, aku tuh gak pernah bisa alias gak jago pasang bulu mata palsu ya guys yang pake lem nah itu tuh selalu gagal kayaknya tuh aku iri banget ngeliatin orang yang bisa pasang bulu mata palsu yang pake lem itu loh aduh itu kayaknya aku gak bisa banget nah, kemudian aku juga pernah juga cobain yang bulu mata palsu yang menggunakan 2 layer yang magnet juga, itu juga gagal di aku which is karena bulu mata aku tuh pendeknya luar biasa dan jarang-jarang banget tapi sampe aku menemukan yang namanya ini nih, eyeliner magnetic bulu mata magnet yang menggunakan eyeliner juga jadi tuh ada bubuk-bubuk magnet gitu ya guys nah, dengan menggunakan ini tuh gak nyampe 5 menit beres, kelar problem solved jadi aku recommended banget buat kalian yang punya kendala kayak aku tuh pake ini tuh enak banget gampang banget deh guys and once again, produk ini tuh gak di-sponsorin ya guys pada saat paketnya dateng aku dapet ini kartu tata cara penggunaannya dan aku beli dengan paket eyelinernya guys kayak gini ya nah, jadi ini eyelinernya tuh kayak di-stickerin merek Bing gitu ini dia classic kedua aku beli yang Kitty dan kemudian aku beli yang Whitty let's get started guys nah, pertama-tama kita shape dulu jadi kayak gini nih bentuknya kita biarkan dulu selama 30 detik untuk first coatnya oke, after 30 seconds kita coba apply kedua kalinya untuk yang coat keduanya ya biar dia tuh tahan kita tunggu sampai 1,5 menit sampai 2 menit ya oke guys ini udah 2 menit aku tungguin ya udah kering eyelinernya dia nah, aku mau nyobain yang Kitty dulu ya guys dan di dalamnya itu di belakangnya tuh kayak ada magnetnya gitu jadi you guys don't need to worry every time kalo misalnya kalian udah cuci bersih si eyelashesnya ini kalian bisa tempel lagi di tempatnya jadi tempatnya jangan dibuang ya udah oke nah, mari kita apply guys look at this kan? very easy, right? tadaaa no, gitu guys kan? cepet banget kan? jadi deh before and after ya guys kayak eyelashesnya dan yang ini tanpa eyelashesnya nanti aku kasih perbandingannya sebelah sini untuk yang model yang lain ya guys oke? kalo si Kitty ini tuh terlihat lebih panjang di sebelah sininya ya guys nah, kalo yang Witty itu dia tuh hampir sama rata dan tebal jadi bulu matanya banyak banget gitu terlihat lebih terkesan natural gitu loh ini kalo aku pakai yang si Kitty sebelah sini dan ini si klasik jadi kalian bisa lihat ya yang klasik ini tuh kayak bulu matanya tuh tidak setebal si Witty tapi dia terlihat natural dan cantik juga yuk guys jadi terserah kalian deh mau yang pilih yang mana yang si antara tiga ini karena dia masih banyak option yang lain lagi ya guys kalo mau cetar lebih cetar itu juga ada lagi untuk yang si klasik ini terlihat bulu matanya itu tidak sebanyak sevolume kayak si Witty ini tapi overall both of them dua-duanya itu terlihat natural ya dunanya terlihat natural terlihat natural nah kalian bisa lihat disini tiga macam eyelashesnya classy, witty, dan kitty jadi bisa lihat kalo yang classy tuh lebih sangat natural banget yang witty ini ada double layer eyelashesnya ketimbang si natural kitty dan ini yang si kitty kalian bisa lihat untuk yang kitty ini ini lebih panjang di ujung ketimbang yang di sebelah dalam sedangkan kalo witty seperti ini lebat bervolume nah kalo kitty itu eh panjang di bagian luarnya gitu so thank you so much for watching my video semoga comparison perbandingan bulu mata bulu mata palsu tadi itu berguna buat kalian ya jadi kalo kalian bingung mau pilih yang mana ya atau bingung ya aku pengen banget terlihat cantik dengan bulu mata yang lebat panjang lentik tapi aku gak bisa mah pake bulu mata palsu dengan pake lem jadi gimana solusinya jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalo kalian suka dengan video ini jangan lupa dikasih thumbs up and if you're new in my channel please subscribe to my channel guys dan sampai jumpa di video saya berikutnya bye bye bye